Intro Guna meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya kartu identitas diri bagi masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brau, bekerjasama dengan tim justisi yang terdiri dari Polres, Polisi Militer, anggota TNI, Satuan Polisi Pamung Peraja, Dinas Perhubungan, Pengadilan, hingga Kejaksaan Negeri Brau menggelar razia kartu tanda penduduk di depan kantor camat Tanjung Reduk, Jalan Bujangga, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Agenda ini sendiri dilakukan berdasarkan amanah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang digagas disduk Capil Brau dengan tema Melalui Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau GISA, kita wujudkan tertib administrasi kependudukan dan sukses pemilu 2019 dengan data yang berkualitas. Terlihat di lokasi, para pengguna jalan yang tak sengaja melintas pun sontak kaget saat melihat petugas yang menghampiri dan mempertanyakan terkait KTP elektronik yang dimiliki. Bagi warga yang dinyatakan tak memiliki KTP, maka akan langsung disidang di pendopo kecamatan Tanjung Reduk dan diberikan sanksi membayar denda sesuai dengan ketentuan, yakni sebesar 100 ribu rupiah, yang nantinya akan diserahkan sepenuhnya ke dalam kas negara. Alhasil, ratusan warga terjaring melanggar ketentuan seperti tak membawa KTP, KTP yang masa berlakunya telah habis dan yang masih menggunakan KTP berbasis siap. Sekretaris Distub Capil Brau Muhammad Cefi'i yang ditemui Benyus TV di sela-sela kegiatan menghimbau, agar masyarakat dapat lebih sadar akan data kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Untuk itu, masyarakat diingatkan senantiasa mengantongi KTP karena sewaktu-waktu Distub Capil siap melakukan razia KTP di pusat-pusat keramaian. Oleh karena itu, kami sebagai penyelenggaraan negara, dinas kependudukan, wajib memberikan data-data kependudukan khususnya pada masyarakat Kabupaten Brau. Oleh karena itu, tujuan kami adalah kepimpinaan khususnya masyarakat yang belum mempunyai KTPL agar segera menurus data kependudukannya ke Dinas Kependudukan Kabupaten Sifir. Penurusan 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 data kependudukan ini sebenarnya sudah susah, cepat, murah, tidak ada biaya, masyarakatnya ada lagi Pak yang harus aktif mempunyai dan niat untuk mengurus dokumen penurusan penurusan penurusan. Untuk diketahui, razia KTP ini sendiri akan digelar pihak Distub Capil pada hari ini Rabu 1 Juli hingga esok hari 2 Juli 2018. Terima kasih telah menonton!